Intro Sebagai manusia lelah itu biasa Sebagai manusia ada khawatir itu biasa Karena memang itu sifat dasar manusia Dalam Al-Quran Allah sampaikan A'udzubillahimmanasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Innal insana khuliko halu'a Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh-kesah Makanya kalau ada yang ngeluh Ada yang resah, gelisah, galau Ya kan? Ya biasa aja Karena itu sifat dasar manusia Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran Yang tidak boleh adalah keterlaluan dalam kelelahan Seakan-akan jadi orang yang lemah banget gitu Sampai ada bahasa Aku mah apa? Itu kan bahasa lemah banget gitu loh Lelah banget Padahal Sebagai orang beriman kita tidak boleh seperti itu Jadi lelah boleh, khawatir boleh, tapi berlebihan tidak boleh Nah maka Ahilman bagaimana caranya Agar kita bisa tidak mudah lelah Tidak mudah gelisah Dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan ini Ada empat I Bekal kita Agar tak mudah lelah Tak mudah gelisah Tak mudah resah Dan tak mudah menyerah Ada empat I I yang pertama adalah Iman Quran Surat Ali Imran Ayat 139 Allah berfirman Jangan lemah Jangan sedih Sesungguhnya engkau adalah Orang yang ditinggikan derajatnya Jika engkau beriman Kalau ada Iman Di hati ini ada Iman Maka tak akan ada perasaan gelisah berlebihan Artinya Jika kemudian kita kecewa berlebihan Khawatir berlebihan Coba ditanya Jangan-jangan Iman kita sedang down Iman kita sedang futur Bicara Iman berarti bicara apa Ahilman? Bicara yakin kita ke Allah Kan biasanya yang bikin kita lemah itu mohon maaf Karena capek misalnya ya Ibu yang jadi istri Jangan merasa capek Karena istri itu pahalanya besar banget Ada yang bilang Ustadz Istri itu jam kerjanya panjang ya Dari terbit matahari Sampai terbenam mata suami katanya Wajar Kalau capek Karena pahalanya juga besar Nah kalau Ibu saat menjalani Posisi sebagai istri Ada Iman kepada Allah Yakin Bahwa setiap yang kita jalani itu Akan mendapatkan Balasan dari Allah Maka tak akan mudah menyerah Kalau seandainya suami tak menghargai Apa yang kita hadirkan Santai aja Karena Allah Pasti akan menilai semua kebaikan kita Begitupun para ayah Para suami yang di rumah Anda mencari nafkah Banting tulang Tulang banting Kaki di kepala Kepala di kaki Berangkat pagi Pulang pagi Capek mencari nafkah Istri gak menghargai kita Ya biasa aja Karena bagi kita di hati Ada Iman kepada Allah Jadi nikmat Dan orang beriman Tidak mudah berputus asa Itu yang pertama Iman Iman Itu harus dibuktikan dengan amal Amal bukan hanya sekedar amal Tapi amal yang istiqamah Disebutkan dalam Al-Quran Surat Fusilat ayat 30 Kata Allah Innal ladhina Sesungguhnya orang-orang Qalu Yang mereka mengatakan Rabbunallah Tuhan kami adalah Allah Thumastakamu Kemudian mereka istiqamah Di jalan Allah Perhatikan janjinya Akan ada malaikat Yang turun kepadanya Seraya mengatakan Wahai hambaku yang istiqamah Lihat Wahai manusia yang istiqamah Jangan takut Jangan sedih Karena untukmu Allah berikan kabar gembira Apa itu? Surga Yang telah dijanjikan Untuk kamu Dunia ini memang Tempat lelah Istirahat Nikmat Yang sebenarnya Nanti di surga Nanti di surga Dunia memang harus capek Harus lelah Harus berkorban Bangun di sepertiga malam Menunaikan tahajud Kudu berkorban apa enggak? Kudu Ngorbanin ngantuk kita Ngorbanin dinginnya Betul apa enggak? Ngorbanin malesnya Betul apa enggak? Puasa di bulan Rajab kemarin Yang sunnah-sunnah Ya kan? Kemudian juga nanti Syakban lanjutkan Kemudian nanti Ramadan Kalau enggak kuat Pengorbanannya Kita akan kecele Pasti akan habis semuanya Tapi kita percaya Bahwa dunia bukan akhir segalanya Nanti di surga nikmat yang sesungguhnya Dunia ini bukan tempat tinggal kita Dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan Hidup bukan untuk hidup Tapi hidup untuk yang maha hidup Mati bukan akhir kehidupan Justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya Istiqamah Sampai kapan? Sampai husnul khatimah Kalau udah istiqamah Nikmat hidup ini Itu yang kedua I yang pertama tadi apa? Iman I yang kedua? Istiqamah I yang ketiga Ilmu Orang yang punya ilmu Adalah orang yang tidak akan mungkin mudah lemah dalam hidupnya Kenapa? Karena dia tahu ilmulah yang membimbingnya Ilmulah yang mengarahkannya Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman Allah akan mengangkat orang yang beriman Dan orang yang berilmu beberapa derajat Maka Kalau sekarang kita merasa lelah Merasa lemah Bahkan ingin menyerah Coba diperhatikan lagi bagaimana ilmu kita Karena seseorang yang memiliki ilmu Terutama ilmu agama Dia akan mudah menjalani hidup ini Jangan samakan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu Orang yang tidak berilmu Maka dia akan menjalani hidup ini dengan penuh kegelisahan Tapi orang yang berilmu Dia akan mendapatkan kekuatan selama dia menjalani kehidupannya Seorang ayah, seorang ibu yang punya ilmu Maka dia akan membimbing anaknya dengan penuh kebijaksanaan Seorang suami istri yang punya ilmu Maka dia akan menghadirkan kasih sayang Yang mendalam bagi pasangannya Karena punya ilmu Makanya Seringkali saya sampaikan Begitu banyak rumah tangga yang Menghadapi kegagalan Bukan karena kurangnya cinta Tapi karena kurangnya ilmu Kalau cinta mah I love you banget lah Love banget Tapi kadang-kadang ilmu itulah yang kemudian Tidak dihadirkan di rumah tangga itu Dan yang keempat Agar kita tak mudah lelah Belajarlah untuk Ikhlas Apa itu ikhlas Ustaz? Ikhlas itu Menyandarkan setiap urusan kita Hanya untuk Allah Jangan berharap Berlebihan kepada manusia Karena hati Dan ucapan manusia itu Mudah berubah Berharap kepada manusia itu Adalah patah hati yang disengaja Kalau ingin bahagia Berharapnya Sama Allah saja Bunda Berharap terlalu ke suami Siap-siap kecewa Betul apa enggak? Kita juga sebagai suami Berharap berlebihan kepada istri Siap-siap Kecewa Teman-teman yang bekerja Berharap sama kantornya Sama bosnya Sama atasannya Kalau berlebihan Siap-siap Kecewa Ahilman juga sama Kalau kita berharap Berlebihan ke jamaah Jamaah maaf Berlebihan kepada Ustaz Siap-siap kecewa Maka Belajarlah untuk menghilangkan Kemelekatan dalam hati ini Kepada manusia Belajarlah untuk menyandarkan Sepenuhnya hanya kepada Allah Ikhlas Ya Ibu Ingin Beramal Tapi Mengharap pujian dari manusia Tidak semua orang Muji kita Betul apa enggak? Melelahkan sekali Kalau kita memaksakan diri Untuk mendapatkan Pujian semua manusia Karena pasti akan ada aja Orang yang melihat kita berbeda Dari apa yang kita harapkan Betul? Jadi Yuk Serahkan sepenuhnya Apa yang kita hadirkan Semata-mata Untuk mendapatkan Penilaian Allah Karena kalau Allah Sudah mengangkat Derajat kita Tidak penting Penilaian manusia Seandainya Seluruh manusia Memuji kita Tak lantas kita jadi mulia Seandainya Seluruh manusia Menghinakan kita Tak lantas kita jadi hina Kata Ali bin Abi Talib Jangan sibuk menceritakan Tentang dirimu Kepada orang lain Karena Yang menyukaimu Tidak butuh itu Dan yang membencimu Tidak akan percaya dengan itu Empat I Agar hidup Tak mudah lelah Tak mudah menyerah I yang pertama apa? Iman I yang kedua? Istiqamah I yang ketiga? Ilmu I yang keempat? Ihlas Insya Allah Kalau kita punya Empat I ini Kita akan mudah Menjalani hidup Dan kita akan tenang Dalam menjalannya Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu'alam Bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya